Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dalam Presiden dan Koalisi Indonesia Maju atau Kim, Prabowo Subianton mampak dicuekin oleh bakal pesaingnya Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo. Hormat Prabowo yang hendak pamita dikubris oleh Anis maupun Ganjar. Ketangan video hormat Prabowo dicuekin ini diunggah oleh akun X-Ad Bangsa Yang Sujud. Di video tersebut Prabowo mengenakan batik coklat muda terang. Ganjar menggunakan batik merah dan Anis mengenakan batik coklat tua. Dalam video tersebut diketahui ketika Capres baru saja memenuhi undangan makan siang bersama Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi di sana pada Senin 30 Oktober 2023. Ganjar dan Anis tampak asik berbincang hingga tidak menghiraukan Prabowo yang memberi hormat. Hormat yang tidak direspon membuat Prabowo kemudian berlalu berjalan meninggalkan keduanya. Ayah Tagar Prabowo sosok yang ditempa oleh Masa. Alam menggemblengnya bukan sekedar membuatnya rendah hati, namun lebih dari itu menyujudkan hatinya. Lihatlah saat ia memberi hormat kepada kedua Capres namun dicuekin. Senyum tetap pengembang di bibirnya. Respek kepadamu ayah Ed Prabowo. Lanjutnya. Sedangkan bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengatakan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Nah sedikitpun menyinggung nama anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka saat makan siang di Istana Merdeka Jakarta. Gak bakal Capres lainnya Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan juga ikut makan siang bersama Jokowi. Diketahui Gibran saat ini merupakan bakal cawa Pres Prabowo di Pilpres 2024. Gak membahas Gibran, kata Prabowo di kawasan Jakarta Selatan Senin 30 November. Prabowo mengatakan Jokowi banyak membahas hal-hal yang relevan. Jokowi kata Prabowo menginginkan Pilpres 2024 berjalan dengan lancar. Presiden mengharapkan adu gagasan ya, kita ingin pemilu rukun santai, tenang, gembira, karena Indonesia besar sekali, ujarnya. Prabowo menyebut Jokowi mengingatkan dirinya Ganjar dan Anis untuk menjaga kerukunan selama berkompetisi. Gibran telah resmi menjadi bakal cawa Pres mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Hal itu mendapat banyak sorotan dari banyak pihak. Pertama, Gibran yang masih berusia 36 tahun itu merupakan kadar PDIP. Kedua, pencalonannya itu disebut-sebut berjalan mulus lantaran adanya putusan MK terbaru. MK menambah ketentuan dalam UU pemilu tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Semula Capres-Cawapres mulai mendaftar jika berusia 40 tahun. Setelah putusan MK keluar, usia di bawah 40 diperbolehkan asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.